menjelang lebaran yang tinggal menghitung hari pusat perbelanjaan di Nunukan, Kalimantan Utara ramai diserbu pembeli seperti bintang mode yang memang menjadi target konsumen menjelang hari raya keagamaan terutama Idul Fitri bahkan toko bintang mode harus menambah hingga 15 karyawan baru pada momen menjelang lebaran ini untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Kautara Febrianus Felis yang kini sudah terhubung bersama kami silakan Felis baik May dan Tribuners memang menjelang waktu lebaran ini dalam waktu hampir 2 minggu belakangan ini pusat perbelanjaan di Nunukan khususnya bintang mode ramai dikunjungi konsumen karena memang pusat perbelanjaan bintang mode ini di Nunukan sendiri maksudnya hanya ada 2 pusat perbelanjaan yang menjadi target ataupun incaran warga Nunukan dalam membeli pakaian di jelang lebaran dari pantauan di lapangan tadi malam memang motor utamanya kendaraan bermotor itu sudah hampir memenuhi seluruh lahan parkir yang ada di bintang mode dan puncak ramainya konsumen itu setelah habis salat rawai karena letak pusat perbelanjaan dengan masjid itu hanya sekitar 80 meter dari masjid asisten manajer bintang mode Pauzin Harifin mengatakan pusat perbelanjaan mereka itu mulai dibuka dari pukul 8 sampai pukul 23 waktu Indonesia Tengah dan menurut Pauzin sendiri Ramadan kali ini konsumen yang berbelanja ke bintang mode lebih ramai dibanding tahun sebelumnya karena pada lebaran tahun sebelumnya aktivitas masyarakat di Nunukan itu dibatasi karena pandemi bahkan Pauzin mengaku toko bintang mode menambah karyawannya hingga 15 orang pada momen jerang lebaran tahun ini untuk membantu melayani konsumen yang diprediksi akan meningkat pada malam lebaran nanti untuk menjaga ketersediaan pakaian jerang lebaran Pauzin menyebut pihaknya sudah mendatangkan barangnya 2 bulan sebelum bulan Ramadan dan diskon yang diberikan juga mulai dari 25 sampai 50 persen tak hanya itu bintang mode juga melakukan obrol barang seperti sendal, sepatu, kaos, dan barang lainnya kebutuhan lebaran untuk barang yang diobrol sendiri kisaran harganya dari 20 ribu sampai 100 ribu mengenai tempat parkiran kendaraan yang terlihat penuh jelang lebaran ini Pauzin sampaikan biaknya menyiapkan pegawas parkir dan nantinya juga akan dibantu oleh dari rekan-rekan perhubungan dan kepolisian setempat demikian laporan sementara dari Nunukan Kalimantan Utara Felix kembali ke Medi Studio Baik, terima kasih Felix laporan Anda dan tribuner suara tahun kami juga telah menghibur wawancara dengan asisten manajer bintang mode berikut layanan untuk Anda kelihatan rame maksudnya dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu selama ini juga menurut kami berarti ekonomi masyarakat sudah mulai berjalan sudah kapan mulai masyarakat berkunjung mulai rame 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 nya mulai tanggal 5 lebaran ke atas sudah mulai rame tanggal 5 lebaran eh ramadhan tanggal 5 April 5 ke atas sudah mulai dibandingkan hari-hari biasa masa tanggal 5 April kemari sudah mulai ramai tapi kalau tahun sebelumnya agak mending lagi lebih rame nya karena tahun kemarin apa itu Pak? iya kemarin masih ada penyekatan pembatasan sekarang kan sudah ya memang tetap ada dari peguas untuk supaya kami tetap mematuhi prokes masih ada anjuran-anjuran seperti itu Pak ini boleh buka dari jam berapa sampai jam berapa jam 8 pagi sampai sampai konsumennya habis oh gitu enggak ada patas tapi biasanya jam 10 lewat itu sudah sepi ya tapi biasa pengunjung mulai datang sejak jam berapa nih atau pas jadi jam 9 lah tapi enggak paling puncak-punyanya ya malam jam-jam segini ada sampai jam 12 enggak tutup enggak sampai tapi kalau biasa malam lebaran atau malam kekeliran itu kalau pas malam lebaran kita kadang sampai jam 12 jam 12 iya karena kadang pengunjung masih ramai sekali masih ramai sekali kita kasihan juga kalau mereka pulang barang nih Pak gimana apakah menambah sok lagi dari sementara ini belum kita memang sudah bersiapan sebelum ramadhan terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya